Pendekar Bayangan Setan Jilid 16. Setelah mengalami pertempuran sengit di atas gunung Gaklok San Bila Mana berganti dengan orang lain paling sedikit tenaga dalam hasil latihan selama 10 tahun akan ikut musnah, bahkan ilmu silat yang dimiliki pun terancam menjadi musnah sebaliknya bagi pemuda ini tidak lebih hanya mengalami sedikit kerugian saja di dalam hal tenaganya. Hawa murni yang dilatih hontan loojin selama 100 tahun serta pil sakti ular raksasa berusia 1000 tahun yang mengeram di dalam tubuhnya paling sedikit masih ada separuh bagian belum lumer dan bergabung dengan tenaga murninya. Saat ini kesadarannya sudah pulih kembali. Di tengah kesunyian yang mencengkam serta pikiran yang kosong Tantia Beng dengan perlahan mulai mengumpulkan kembali hawa murninya yang terbesar di seluruh tubuh untuk dipusatkan di bagian pusar. Yang setelah itu mengaliri seluruh bagian tubuh dia merasakan aliran darah di badannya semakin berputar semakin segar, tenaga dalamnya pun laksana mengalirnya air di sungai Tiangkeng mengalir semakin lama semakin cepat. Membuat seluruh tubuhnya jadi segar hingga menembus ke loteng tingkat ke-12. Hanya di dalam sekejap saja dia sudah berada di dalam keadaan lupa segala-galanya. Dan pada saat itu pula mendadak dari luar kuil berkumandang datang suara suitan aneh yang menyeramkan, dua sosok bayangan tubuh yang tinggi besar satu di depan yang lain di belakang bagaikan kilat cepatnya berkelebat ke arah kuil tersebut dengan gerakan yang amat ringan. Sewaktu Tantia Beng lagi duduk bersemedi untuk menyembuhkan luka, di dalam kuil bobrok itu mendadak tampak dua sosok bayangan manusia dengan amat cepatnya meluncur datang. Kiranya kedua orang itu adalah kakek tua yang sudah berusia lanjut. Si kakek tua yang berada di depan berwajah seram dingin dan kaku dengan jubah warna hijau, jenggotnya yang hitam panjang terurai setinggi dada. Si kakek tua yang ada di belakang berwajah putih dan kurus dengan jenggot kambing menghiasi jenggotnya, sepasang matanya tajam bercahaya dan dengan perlahan menyapu sekejap ke seluruh ruangan bagian belakang dari kuil itu. Eh, ternyata benar-benar ada di sini tampak si kakek berjubah hijau itu mengangguk dengan seramnya. Ha-ah, ha-ah, aku si pencuri tua kapan pernah salah melihat sambung si kakek kurus sambil tertawa terbahak-bahak. Kakinya digerakan semakin keras, laksana segulung asap hijau saja meluncur ke arah ruangan kuil bagian belakang. Mendadak terasa sambaran angin tajam berkelebat si kakek tua berjubah hijau itu pun dengan cepat menyusul dari sampingnya. Mereka berdua dengan jalan bersama-sama melayang menuju ke arah kuil di mana Tantia Beng lagi bersemedi. Sewaktu mereka berdua memasuki kuil bagian belakang terlihatlah seorang pengemis cilik sedang duduk bersila dengan amat angkernya di bawah meja sambah yang, di atas ubun-ubunnya secara samar-samar tampaklah selapis kabut berwarna merah yang amat tipis. Inilah tanda seorang jagoan berkepandaian tinggi sudah berada pada puncak latihannya. Dengan rasa terperanjat si kakek tua berjubah hijau itu menghela napas panjang lai, tidak aku sangka tenaga dalam dari bocah ini berhasil dilatih hingga mencapai pada puncak kesempurnaan, sungguh membuat orang sukar untuk mempercayainya. Si kakek tua yang bertubuh kurus itu dengan amat dinginnya segera melirik sekejap ke arah Tantia Beng lalu sambil memandang si kakek berjubah hijau itu, serunya, bagaimana turun tangan hehehe bagaimanapun aku si pek tok cun cu atau si rasul selaksa racun mempunyai nama juga di dalam bulim, bagaimana mungkin aku boleh menyerang orang lain dengan menggunakan kesempatan sewaktu dia lagi tidak siap seru. Si kakek tua berjubah hijau itu sambil tertawa dingin. Bila mana kau tahu setelah dia sadar sukar untuk dibereskan maka kasihlahkan turun tangan lebih dahulu. Mendengar perkataan itu si kakek tua berbadan kurus ini segera tertawa. Hahaha kau demi naik serta kedudukanmu di dalam bulim tidak suka turun tangan, apakah kau kira aku si suhe sin teo atau si penjuri sakti empat penjuru bisa melakukan pekerjaan yang begitu rendah? Baiknya kita dua orang tua yang tidak mati-mati untuk sementara waktu jadi pengawal keselamatannya terlebih dulu, dengan pandangan yang tajam pek tok cun cu mengawasi tankia beng beberapa saat lamanya kemudian dengan usara yang dingin dan berat katanya. Aku berani mengambil kesimpulan bahwa bocah ini pernah menemui penemuan aneh, dan kini tidak mempan terhadap segala macam racun. Aku si pencuri tua pun berani memastikan kalau di badan bocah cilik ini paling sedikit disembunyikan. Dua macam barang pusaka sambung suhe sin teo pula sambil tertawa keras. Perduli ada semacam atau dua macam bahkan sampai delapan atau sepuluh macam pun aku tidak akan mawi loohu cuma menginginkan pedang pualam itu saja kata pek tok cun cu dengan air muka tawar suhe sin teo ujadi tidak senang dengan dinginnya dia lantas mendengus. Omonganmu sungguh henteng sekali apakah kau tidak setuju perkataan itu buat apa diucapkan lagi. Setiap benda yang aku pencuri tua sudah temui pasti tidak akan lolos dari tanganku kau berani. Kenapa tidak berani? Beberapa macam kepandayan jaga rumah yang kau miliki itu aku si pencuri tua sudah pernah mencobanya. Setahun tidak bertemu apakah sudah berhasil melatih kembali beberapa macam ilmu yang dasyat HMM. Bila mana kau merasa tidak puas, bagaimana kalau coba-coba aku si pencuri tua sudah tentu akan melayani kemauanmu itu mereka berdua saling berkata dan saling membantah akhirnya sudah kepepek di pojokan harus dibereskan dengan suatu pertempuran mendadak kabut tipis yang mengelilingi seluruh ubun-ubun tan kia beng lenyap tak berbekas. Aha, bocah itu sudah sadar, seru pek tok cun cu sambil maju dua langkah ke depan. Su Hei Sin T.O.U. yang takut pihak lawannya turun tangan lebih dahulu dengan buru-buru maju pula dua langkah ke depan siap melancarkan serangan. Pada saat itulah dengan perlahan-lahan tan kia beng membuka matanya dan bangun berdiri. Tetapi sewaktu dilihatnya ada dua orang kakek tua dengan sinar metrakus lagi memandang dirinya dalam hati jadi amat terperanjat. Hei siapakah kalian berdua? Kenapa terus-menerus kalian melotot tideriku mentaknya keras? Pek tok cun cu segera mengerutkan alisnya. Apakah kau adalah anakan iblis yang sudah tersiar luas di dalam bulim serunya dengan dingin? Pedang pualam giyok hun kiamu itu aku pek tok cun cu sudah mau itan kia beng jadi melengat. Hektometer. Tidak bisa jadi, teriak su hei sin teo pula sambil mendengus dingin. Barang itu sudah aku bayar ruang mukanya kau tidak usah ikut campur lagi. Waktu itulah tan kia beng baru mengerti kejadian apa yang sebenarnya sudah terjadi diam-diam dia lantas kerahkan tenaga dalamnya mengitari satu kali seluruh tubuhnya ketika dirasakan badannya jadi amat segar semangat maupun nyalinya bertambah besar. Mendadak dia tertawa panjang dengan amat kerasnya. Haa, 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 peduli kau mau ii atau tidak dan kau sudah membayar ruang muka atau belum. Seharusnya kalian tanya dulu kepada aku orang siptan daripada mengabulkan atau tidak. Haa, 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 cengli, cengli sambung pek tok cun cu tertawa terbahak-bahak, aku pek tok cun cu tidak bakal menyusahkan orang lain. Baiklah kau boleh jajal-jajal dulu kepandaian silatku dianggiam tan kia beng lantas kerahkan tenaga murninya siap-siap menghadapi sesuatu sedang dalam hati diam-diam merasa keheranan. Saat ini aku lagi menyamar sebagai pengemis cilik, bagaimana mungkin mereka bisa mengetahui keadaanku yang sebenarnya sungguh aneh sekali pikirnya di hati. Dia tidak mengetahui kalau kedua orang ini adalah si pencuri sakti serta si rasul racun yang paling memusingkan kepala orang-orang dunia persilatan. Yang satu ahli di dalam menggunakan beratus-ratus macam racun sedang yang lain lihai di dalam melakukan pencurian apalagi sepasang matanya sangat tajam sekalipun memiliki ilmu mengubah wajah yang bagaimana dasyatnya pun asal dia sekali pandang tidak bakal lolos dari penglihatannya. Kedua orang ini bukan dari golongan hitam maupun dari golongan lurus, bukan iblis juga bukan kaum pendekar semua pekerjaan dilakukan menurut keinginannya sendiri sifatnya amateksentrik, aneh dan kukoai. Belum sempatan kia beng memberikan jawabannya terdengar Suhe Sinte Wol si pencuri sakti itu sudah mengulangi kembali pertanyaannya. Kau sudah mengambil keputusan belum setuju atau tidak serahkan barang itu kepadaku berdasarkan hal apa aku harus menyerahkan barang itu kepada kalian sudah tentu aku tidak bakal mengabulkan kalau begitu janganlah menyesal mendadak Suhe Sinte Wol si pencuri sakti itu maju dua langkah ke depan siap-siap melancarkan serangan. Dengan cepat pek-tok cuan cuan cuci rasul racun maju menghalangi eeei, tunggu dulu teriaknya keras. Kita harus jelaskan dulu sampai terang. Coba bayangkan kedudukan kita di dalam dunia persilatan. Kita orang tidak boleh menggunakan kata-kata merampas untuk paksa dia menyerahkan barang tersebut sekalipun kita menginginkan barang itu seharusnya pula. Berusaha agar saudara cilik ini menyerahkan barang tersebut dengan rela Mendengar perkataan tersebut sambil mengelus-elus jenggot kambingnya Suhe Sin Teol si pencuri sakti tertawa terbahak-bahak Haaah, haaah, betul-betul biarlah aku si pencuri tua turun tangan dulu kita harus saling menghitung Di dalam angka ke-10 aku harus bisa mendapatkan pedang pualam yang ada di alam sakunya Baik, menurut padamu saja ujar perotok cun cu si rasul racun dengan dingin Di dalam angka ke-10 loh pun harus berhasil memperoleh barang tersebut Di antara kita siapa yang hendak mulai terlebih dulu bagaimana kalau kita tebak kepalan saja bagus kita kerjakan Begitu saja mereka berdua lantas main tebakan kepalan akhirnya Suhe Sin si pencuri sakti yang menang Dengan amat bangga dan gembiranya ia tertawa terkekeh-kekeh dia mengira dengan kepandayan mencurinya yang sudah terkenal sakti pasti akan berhasil mendapatkan barang tersebut Dengan pandangan yang amat dingin Tan Kya Beng menyapu sekejap ke arah dua orang itu lalu tertawa dingin tiada hentinya HMM kalian bicara senaknya saja bagaimana kalau aku yang menang coba aku mau tanya Bila mana kalian berdua gagal memperoleh barang tersebut di dalam hitungan ke-10 maka apa keputusannya yang terakhir? Mendengar perkataan dari pemuda tersebut kedua orang itu jadi melengak dibuatnya Ayuh bicara, desak Tan Kya Beng sambil tertawa keras Urusan di dalam dunia ini bila mana tidak ada untung tentu celaka Keadilan kalian bila mana berhasil maka benda pusak aku harus diserahkan kepada kalian dengan percuma Sebaliknya bagaimana kalian yang kalah sambil tepuk-tepuk pantat lantas pergi urusan tidak bakalan begitu mudahnya Air muka Suhe Sin Teol si pencuri sakti itu jadi merah, dia merasa amat jengah sekali Kurang ajar teriaknya dengan gusar Kapan aku si pencuri tua pernah membohongi seorang bocah cilik? Bila mana di dalam hitungan ke-10 aku tidak berhasil memperoleh barang itu maka aku berani potong sepasang tanganku Dan sejak ini hari mengundurkan diri dari keramaian dunia kangung Dengan berbuat begitu kemudian hari bila mana berita ini sampai tersiar di tempat luaran Maka orang-orang dunia kangung tidak akan mengutuk aku si pencuri tua merebut barang seorang angkatan muda Bukan haa 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 urusan tidak usah jadi begitu seriusnya ujar tan kia beng sambil tersenyum Begini saja, bila kalian kalah maka kalian berdua harus menyanggupi diriku untuk melakukan suatu pekerjaan yang selamanya tidak akan disesali kembali bagaimana bagus Perkataan seorang lelaki budiman, laksana kuda dicambuk keras sambung pek tog cun cusi rasul racun dengan cepat Demikianlah setelah mengadakan permufakatan mereka pun mulai bersiap sedia Tan kia beng dengan cepat melayangkan tubuhnya ke tengah ruangan besar Mari sekarang kita harus mulai Waktu sudah tidak pagi lagi sewaktu pertama kalinya Suhe Sin Teo si pencuri sakti itu memasuki ke dalam kuil Dia sudah menemukan kalau dasar bakat dari pemuda ini amat bagus Ditambah lagi setelah bertemu dengan mereka berdua yang telah memiliki nama besar sekali Tidak juri, dalam hatinya lantas mengerti kalau kepandaian silat yang dimilikinya tentu amat dasyat sekali Karena itu tindakannya pun mulai berhati-hati saat itulah terdengar surasul racun sudah mulai menghitung dengan suara yang amat keras Satu, baru saja perkataan itu diucapkan keluar tubuh Suhe Sin Teo si pencuri sakti itu laksana segulung angin sudah menerjang ke tubuh tan kia beng Dua, tiga, di tengah sambaran angin yang amat tajam tubuh si pencuri sakti sudah berputar Kemudian bagaikan kilat cepatnya mengitari tubuh pemuda itu sebanyak lima kali Di dalam gesekan yang kedua ini paling sedikit si pencuri sakti sudah turun tangan seratus kali Tetapi semuanya telah mencapai pada sasaran yang kosong Kiranya tan kia beng yang pernah mendengar pula akan kelihayan ilmu mencopet dari si pencuri sakti ini Diam-diam sudah kerahkan seluruh tenaga hie keng liam inkong sah mo keng untuk melindungi tubuhnya Pakaian bututnya yang kotor kini sudah menggelembong seperti bola ditambah lagi dia memainkan ilmu telapak cun Hoa Chiu si dari aliran teh lengbun pertahanannya semakin kuat Setiap kali si pencuri sakti ulurkan tangannya ke depan maka tangannya tentu terasa seperti membentur suatu tembok yang tak terwujud, dingin dan mengerikan Saat itulah si rasul racun sudah melanjutkan lagi hitungannya dengan suara keras 4, 5, 6, semakin lama si pencuri sakti merasa hatinya semakin cemas Tubuhnya kembali berkelebat ke atas lima jarinya bagaikan jupitan besi dengan dasyatnya menembusi hawa hie keng yang melindungi seluruh tubuh tan kia beng itu Kemudian meneruskan gerakannya mengancam jalan darah Sian Hie Chibun Serta cietkan tiga buah jalan darah penting di dada bagian depan Terasa terkejut tan kia beng kali ini bukan alang kepalang Tubuhnya dengan cepat berkelebat menghindar sedang telapak tangannya di babat ke depan menyambar musuhnya Si pencuri sakti segera tertawa dingin, tubuhnya mendadak berputar dan maju mendekat Telapak tangannya bagaikan kilat cepatnya merogoh ke dalam sakunya Sewaktu jari tangannya hampir menempel dengan gagang pedang pualam itulah mendadak Terasa ada segulung ke iga sebelah kanan memaksa dia mau tak mau harus menarik kembali tangannya ke belakang sambil melancarkan satu pukulan Dengan mengambil kesempatan itu pula tubuhnya loncat mundur sebanyak lima depa dengan demikian usahanya pun Mencapai kegagalan sehingga tak kuasa lagi ia menghala napas panjang Dan pada saat yang bersamaan pula si rasul racun sudah menghitung sampai pada angka yang kesepuluh selama ini si pencuri tua selalu mengandalkan ilmu mencurinya untuk menggetarkan seluruh dunia kangong Tidak disangka ini hari harus menemui kegagalan di tangan seorang pemuda Hal ini benar-benar membuat hatinya merasa amat sedih Tan Kia Beng sendiri pun dibuat terkejut pula oleh serangan yang terakhir itu keringat dingin mengucur keluar dengan amat gerasnya Bila mana bukannya di dalam keadaan yang amat kritis itu dia memahami kembali ke sebuah tubuh jurus sakti Huteh Cuosin Dari kitab pusaka Teh Leng Chin Teng ada kemungkinan pedang pualamnya berhasil dicuri oleh si pencuri sakti itu Kini tibalah giliran si rasul racun untuk turun tangan, dia yang melihat kegagalan dari si pencuri sakti saat inipun dia tidak terlalu gegabah lagi seperti keadaan semula Di atas wajahnya yang berwarna hijau berubah jadi semakin tegang hampir-hampir dia suka melepaskan taruhan ini daripada nama besar yang dipupuk selama ini harus lenyap di telan seng pemuda San Hei Sin Teo si pencuri sakti itu setelah bersedih hati beberapa saat lamanya mendadak diadong akan kepalanya ke atas Sekarang aku mau mulai menghitung Hei si ular racun aku mau peringatkan dulu kepadamu, kau tak boleh menggunakan racun HMM Kau janganlah menggunakan hati kecil seorang kerdil untuk merogohi lambung manusia budiman teriak si rasul racun sambil mendengus dingin Sehabis berkata diakerahkan tenaga murninya dan mulai bergeser mengitari sekeliling tempat itu Si pencuri sakti berkata demikian sudah tentu bukan dikarenakan demi kebaikan dari Tan Kiya Beng Melainkan dikarenakan dirinya menderita kekalahan maka dia pun tidak ingin membuat si rasul racun mendapat hasil Tan Kiya Beng yang berhasil melampaui diri si pencuri sakti semangatnya pun semakin berkobar Dia merasa walaupun kepandayan silat yang dimiliki si rasul racun ini jauh lebih tinggi dari kepandayan silat si pencuri sakti Tetapi kepandayan mencopetnya tidak bakal bisa menandingi pencuri sakti itu Pada saat dia lagi termenung berpikir keras itulah si Suhe Sintoa sudah berteriak siap Satu, dua, dengan disertai desiran tajam si rasul racun cepat-cepat menggerakan sepasang tangannya mengancam pergelangan tangan Tan Kiya Beng Serta jalan darah pingsannya, kecepatan gerakannya itu laksana menyambarnya kilat Di dalam hati dia sendiri pun tahu kalau dirinya tak memiliki kepandayan mencopet setinggi si pencuri sakti Karena itu dia hendak menggunakan ilmu silat yang aneh untuk berusaha menguasai Tan Kiya Beng lebih dulu kemudian baru meminta barangnya Tan Kiya Beng yang setiap hari mengalami pertempuran baik itu pertempuran besar maupun kecil terhadap ilmu silat yang termuat Di dalam kitab pusaka Teh Leng Cun Keng sudah memahami beberapa bagian Dengan tidak gugup dia gerakan lengannya dengan gerakan serang balas menyerang telapak tangannya dibalik diputar balas membabat ke arah jalan darah Cita Yihiat di atas tubuh si rasul racun Diikuti sepasang tangannya berputar dan membabat Dengan menggunakan ilmu pukulan Suhe Soa Penghun Sem tiap C yang menetap pihak musuhnya Bayangan telapak berkelebat memenuhi angkasa, bagaikan deburan ombak segulung demi segulung melanda datang si rasul racun yang sudah kepingin sekali mendapatkan pedang itu Terburu-buru menarik kembali telapaknya sedang sang tubuh sudah bergeser ke arah samping Waktu itulah Tan Kiya Beng bisa mendengar si pencuri sakti Suhe Sin Teo sudah menghitung dari angka yang kelima pikirannya dengan cepat berputar Kenapa aku tidak gunakan kesempatan ini untuk menyerang beberapa jurus kepadanya sehingga waktu bisa terulur lebih panjang pikirnya Sambil bersuit dia lantas melancarkan serangan serta tubrukan dengan menggunakan ilmu pukulan Siao Sieng Cip C yang amat aneh itu Gerakannya dilakukan cepat bagaikan berkelebatnya bintang di langit, hanya di dalam sekejap saja ke-28 gerakan dari Siao Sieng Cip C yang sudah habis digunakan Ilmu silat aneh yang mahasakti ini begitu dikeluarkan kedasyatannya sungguh-sungguh mengejutkan hati, apalagi dengan tenaga dalam yang sudah mencapai pada taraf kesempurnaan Seketika itu juga bayangan telapak memenuhi angkasa laksana menggulungnya ombak di tengah samudera dengan dasyatnya menyambar ke depan Walaupun si Pek Tok Cuncu memiliki kepandaian yang dasyat pula untuk beberapa saat lamanya tidak dapat menggunakannya Tubuhnya berturut-turut di desak ke belakang, menanti ke-28 jurus ilmu Siao Sieng Cip C yang tersebut selesai digunakan dan dia siap-siap balas melancarkan serangan Su Hei Sin Teol si pencuri sakti sudah habis menyebutkan angka yang ke-10 Kesemuanya itu habis pada angka yang ke-10 membuat kedua perang jagoan aneh yang memiliki nama besar di dalam dunia Kangowini pada saling berpandangan dengan mulut melongo Hampir-hampir peristiwa ini membuat mereka menangis tak bisa tertawa pun sukar sudah tentu terhadap perkataan yang sudah dikatakan mereka berdua tidak akan mengingkari lagi Tan Kia Beng yang berhasil meliwati kedua rintangan tersebut dengan sukses segera menghembuskan napas panjang Terima kasih, Tiam Poe berdua suka turun tangan ringan kepada Bo Am Poe, untuk itu aku merasa berterima kasih sekali Bila mana kalau kita sudahi saja perjanjian kita yang terdahulu, katanya sambil merangkap tangan memberi hormat Omong kosong teriak pektok cun cuci rasul racun dengan gusarnya Kau berani menghina diri loho kau ada urusan apa ayoh cepat katakan aku pasti akan mengerjakannya Loho tidak suka untuk mengingkari janji Ha 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 ha, kalau memangnya kalian begiru serius, aku pun tidak akan menolak lagi Kata Tan Kia Beng sambil tertawa, syaratku cukup sederhana asalkan lain kali setiap bertemu dengan aku Panggil saja toa kepadaku sudah cukup Apa teriak Suheisin Teol si pencuri sakti dengan hati mendongkol Kau suruh aku mengundang dirimu dengan sebutan toa Kau hal itu tidak mungkin bisa terjadi Belajar kepandaian tidak memandang tua atau muda Siapa yang mencapai tujuan terlebih dulu dialah yang tertua Kini kalian sudah mengaku kalah terhadap diriku adalah seharusnya Panggil aku dengan sebutan toa ku Tetapi bila mana kalian tidak suka aku pun tidak akan memaksa kata pemuda itu lagi sambil tertawa keras Air muka si pektok cun cuci jadi berubah semakin dingin Dengan langkah lebar dia berjalan ke depan dan menjura dengan amat hormatnya Toa ku ada di atas, siau tepek tok cun cu memberi hormat Haa haa haa, jt tidak usah banyak adat serutan kia beng sambil ulapkan tangannya Suheisin Teol si pencuri sakti yang melihat pektok cun cu sudah memanggil dia pun Dengan uring-uringan terpaksa maju pula ke depan untuk memberi hormat Suheisin Toa mengunjuk hormat buat toa ku haa haa Sudahlah, sudahlah, gegoyon yang benar-benar amat lucu ini segera membuat kedua orang siluman tua itu jadi gemas Sehingga dari sepasang matanya memancar keluar sinar berapi-api Beberapa saat kemudian baru terdengar si pencuri sakti membuka mulut berkata Toa ku, kita sekarang sudah jadi satu keluarga ada seharusnya kau memberitahukan asal-usul perguruanmu Mendengar perkataan tersebut senyuman yang semula menghiasi bibir pemuda tersebut Segeralanya tak berbekas diganti dengan wajah yang amat serius Guruku yang pertama-tama memberi pelajaran ilmu silat kepadaku adalah Ban Li Im Bien Loktong adanya kemudian aku angkat teh lengkau cu, hantan lo ojin pula sebagai guru hantan lo ojin teriak Pegcu cuncu dengan amat terperanjat Dia agak tertegun sebentar setelah itu disusul oleh ketawa tergelak yang amat keras demikian Kalau begitu aku menyebut dirimu sebagai toa ku pun tidak merasa rugi Suheisin Teo si pencuri sakti itu pun segera menarik napas panjang-panjang Oh, kiranya toa ku adalah anak murid dari dia orang tua Tidak aneh kalau kau begitu lihai Usia hantan lo ojin sudah berada di atas seratus tahun dan namanya sudah terkenal seram enam tujuh puluh tahun Yang lalu bahkan hampir boleh dikata satu tingkat dengan sucou dari pektok cuncu Bila mana membicarakan soal tingkatan seharusnya tan kia beng adalah susoknya Karena itu untuk menyebut toa ku kepada pemuda tersebut sudah tentu amat sesuai Dengan kejadian ini kedua orang siluman tua itu bukannya merasa murung sebaliknya jadi girang Toa ku, kini kau hendak pergi kemana tanyanya berbareng Tan kia beng termenung berpikir sebentar Dia merasa seharusnya dia pergi ke perkumpulan kepang untuk memberi bantuan kepada si pengemisaneh geliok Karena itu dia lantas menyahut Aku dengar perkumpulan kepang lagi diserang oleh musuh tangguh sedang aku serta si pengemisaneh pun mempunyai ikatan persahabatan Aku rasa lebih baik kita pergi ke sana sebentar Si rasul racun tektok cuncu serta si penjuri sakti suhe sin teo Walaupun pada kenal dengan si pengemisaneh tetapi dengan sikap mereka berdua biasanya paling tidak suka mencampuri urusan orang lain Tetapi berhubung kali ini memandang pada hubungannya dengan tan kia beng maka mereka menyetujui juga Kalau memangnya toa ku bermaksud untuk memberi bantuan maka ada baiknya kita berangkat bersama-sama Seru mereka kemudian berbareng melihat kedua orang siluman tua itu suka tunduk kepadanya tan kia beng jadi teramat girang Kalau begitu sekarang juga kita berangkat Sebetulnya tan kia beng adalah seorang pemuda yang masih belum hilang sifat kanak-kanaknya Orang lain memanggil dia dengan sebutan toa ku maka sikap serta gerak geriknya memperlihatkan kalau dia adalah seorang toa ku Jika dibicarakan memang sangat aneh sekali kedua orang siluman tua itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat terhormat Di dalam dunia persilatan biasanya sekalipun seorang ciang bunjin dari suatu partai besar pun mereka tidak akan memandangnya di hati Tidak disangka ini hari mereka harus memanggil seorang pemuda seperti tan kia beng ini sebagai toa ku nya Bukankah hal ini sangat aneh sekali? Dua orang tua aneh membawa seorang pengemis cilik Pemandangan ini sudah sangat aneh sekali apalagi kedua orang kakek tua itu memanggil pengemis cilik itu dengan sebutan toa ku Hal ini semakin aneh lagi buat orang-orang biasa sudah tentu hal ini menggelikan sekali Keadaan seperti ini jika dipandang dari penglihatan orang-orang bulim boleh dikata merupakan suatu berita yang amat aneh Sebabnya pada masa yang lalu kedua orang siluman tua ini selalu berluntang lantung seorang diri dan jarang sekali berkenalan dengan orang lain Tetapi ternyata kali ini sudah berbeda dengan kebiasaan tersebut Bukan saja mereka berdua bergabung jadi satu bahkan masih menghormati pula seorang pengemis cilik Sudah tentu hal ini sangat menyolok sekali Tetapi siapapun tidak ada yang bisa menebak siapakah pengemis cilik itu? Semua orang cuma bisa menebak semaunya saja Tetapi mereka berdua sama sekali tidak mau mengambil gubris dengan tenangnya mereka bertiga melanjutkan perjalanan mereka ke kota Kiemleng Markas Besar dari perkumpulan Kepang Angin bulan lima bertiup sepoi-sepoi membawa keharuman bunga yang semerbak kereta kencana yang amat misterius itu kembali muncul di dalam dunia kangau Di mana bekas roda tersebut lewat darah segar berceceran memenuhi permukaan Darah segar dan berwarna merah itu laksana bunga we yang merah merekah Merah membanjiri seluruh kolong langit, seluruh bulim Bila kereta kencana menyerbu ke benteng we impo di kota siang yang Benteng tersebut segera penuh berceceran darah segar Dan kini kereta kencana menyerbu markas besar perkumpulan Kepang pada menggelepak jadi mayat Mendadak kereta kencana muncul di kuil Sam Chingkong kembali terjadi badai yang dasyat Bayangan iblis berkelebat memenuhi angkasa, darah segar bercucuran laksana hujan deras Hari kiamat bagi bulim pun semakin mendekat Sanlin Cicu menggeletak jadi mayat di tengah hutan belantara Cap we elo hon dari siau limpe rubuh di atas tanah bermandikan darah Gobie Sam Chou menemui bencana dan menemui ajalnya Di samping itu masih banyak lagi jago-jago berkepandaian tinggi yang mempunyai nama terkenal di dalam bulim pada menggeletak mati di tengah jalan Siapakah pembunuhnya? Siapapun tidak tahu Kereta kencana bayangan iblis hujan darah, angin berbawa mislaksana angin topan yang melanda dan membasmi seluruh dunia persilatan Karena itu, kereta kencana yang tertancapkan dua kuntum bunga mawar merah telah berubah jadi pertanda munculnya malaikat maut Tanda dari suatu kematian Setiap seorang bulim yang membicarakan soal kereta air muka mereka tentu berubah Mereka takut malaikat maut menghampiri mereka Tan Kiabeng dengan mengajak kedua orang siluman tua itu sewaktu tiba di kota Kiemeleng tepat pada saat-saat tegangnya suasana di dalam bulim Di sepanjang mereka melihat berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus orang jagoan bulim pada melakukan perjalanan dengan tergesa-gesa Bahkan di antara mereka ditemukan juga para jago-jago serta iblis-iblis tua yang jarang munculkan diri di dalam bulim mendadak Terdengar pek top cuncu tertawa dingin Hihihi pencuri tua, kau merasakan sesuatu tanyanya Haa 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 maksud dari aku si pencuri tua bagaimanapun kita tidak punya kerja Bagaimana kalau kita ikut melihat keramaian hektometer Aku tahu kasih pencuri tua paling banyak berakal setan Kali ini aku akan melanggar kebiasaan Semuanya ikuti dirimu saja Tan Kiya Beng tidak mengerti apa yang sedang mereka bicarakan Karena itu dia tidak ikut mengambil pendapat Kiranya pek top cuncu serta Suhe Sin Teo sudah salah menganggap para jago yang ditemuinya selama di dalam perjalanan ini bertujuan hendak mencelakai Tan Kiya Beng Karena itu dalam hati mereka merasa sangat tidak puas Mereka berdua semuanya adalah manusia-manusia yang paling suka mencari gara-gara setelah mengambil keputusan itu Si pencuri sakti pun telah memikirkan satu akal Sewaktu mereka tiba di kota Wuhan dan beristirahat di dalam rumah penginapan mendadak Suhe Sin Teo si pencuri sakti itu berkata Kalian cuci-cucilah muka terlebih dulu aku Si pencuri sakti mau pergi sebentar Tidak lama kemudian dia sudah berjalan kembali dengan membawa sebuah buntalan besar Toa kau jarnya sambil memandang ke arah Tan Kiya Beng dengan mengerutkan alisnya rapat-rapat Baju pengemismu yang dekil dan bau ini sungguh memuakan sekali lebih baik kau berganti pakaian saja Tan Kiya Beng lantas tundukan kepalanya memandang sekejap ke atas pakaian yang dipakaian itu Belum sempat dia mengucapkan kata-kata pektok cuncu yang ada di sisinya sudah menyambung Kau tidak usah khawatir lagi Bila mana ada orang yang mencari gara-gara lagi dengan dirimu Biarlah aku si siluman tua berdua yang bereskan Aku mau lihat mereka sebetulnya mempunyai nyali yang seberapa besar benar Toa kau coba kau bayangkan bagaimana gagah dan kerennya hantan lo ojin pada tempoh hari Sambung si pencuri sakti lagi dengan cepat Toa kau adalah ahli warisnya Seharusnya kau membangun kembali kekayaan serta Kecemerlangan dari nama perkumpulan teh lengkau Kau tidak boleh selalu bersembunyi-sembunyi saja Seperti cucu kura-kura Tantia Beng yang dikatai sana-sini Tidak ada hentinya lama-kelamaan tertarik Juga dia lantas tertawa tergelak Haa 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 Kalian ingin kata aku orang syitan Benar-benar adalah seorang manusia yang takut akan Gara-gara cuma saja di dalam urusan ini ada sedikit kesalahpahaman Maka aku tidak ingin mencari kerepotan buat diri sendiri Kalau memangnya tidak takut urusan ada seharusnya Kau cepat-cepat berubah kembali dengan wajah semula Teriak Suheisin T.O.U sambil tertawa keras Setelah berganti pakaian kita harus cepat-cepat bersantap Demikianlah dengan cepat dan tergesa Gesa Tantia Beng berdandan sehingga akhirnya berubah kembali dengan wajahnya yang tampan Setelah berganti pakaian dengan sebuah jubah dandanan seorang kongcu yang amat perlente keadaannya pada saat ini benar-benar amat gagah dan menarik sekali Suheisin T.O.U si pencuri sakti itu lantas sengaja selipkan itu pedang pusaka Kim Cheng Giyok Hun Kiam yang selama ini diincir oleh orang Pada pinggang sebelah kiri sedang seru lingpek Giyok S.O dari Hantan Lo Jin diselipkan pada pinggang kanan Setelah itu dia lantas bertepuk tangan dan tertawa keras Haa 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 demikian baru mirip dengan seorang enghiong yang mengerti bun maupun bu Serunya Pek Tok Cuncu pun dengan pandangan girang memperhatikan seng pemuda yang tampan, perlente dan baru saja ia kenali ini Ayuh kita pergi serunya keras Kita harus mengadakan pesta untuk merayakan persahabatan kita bertiga Tidak mabok jangan berpisah Sejak munculkan dirinya di dalam dunia Kangong Tan Kiabeng sangat jarang berkenalan dengan orang kini setelah bertemu dan bersahabat dengan dua orang siluman tua yang sangat luas pengalamannya di dalam dunia Kangong membuat hatinya benar-benar amat girang Mereka bertiga dengan langkah terburu-buru berjalan keluar dari rumah penginapan menuju ke rumah makan dan yang terbesar di kota itu kemudian mencari satu meja pesan sayur dan arak mulai bersantap dengan girangnya Saat ini angin topan yang melanda dunia Kangong semakin santer Para jago-jago buling yang berkepandayan tinggi rata-rata sudah pada terjun ke dalam dunia Kangong untuk cari sejak kereta kencana tersebut Karena hampir sebagian besar jago menganggap pemilik kereta kencana itu adalah si penjagal selaksali Huhong dan mengetahui pula Tan Kiabeng adalah anak murid dari iblis tua itu sudah tentu tujuan mereka pun dialah pula pada pemuda tersebut Munculnya Tan Kiabeng secara terang-terangan di kota Huhong ini segera memancing kegaduhan seluruh jago buling yang ada di kota tersebut Terutama sekali anak murid dari perkumpulan Kepang, sejak semula mereka sudah menyebar metu matanya untuk mengawasi terus gerak-gerik mereka Pek Tok Cuncu serta Susin T.O.U yang mempunyai sepasang metu yang amat tajam sekali pandang saja sudah mengetahui seluruh kejadian tersebut Mereka lantas saling bertukar pandangan sejenak kemudian tertawa terbahak-bahak Sambil langkat cawan masing-masing teriaknya dengan keras Malam ini kita harus banyak-banyak membagi rejeki, kita berdua harus baik-baik keringkan cawan arak pada saat itulah Di atas loteng rumah makan itu mendadak muncul seorang pengemis tua yang berambut keperak-perakan dengan membawa sebuah toya dari perak pula Dengan perlahan dia berjalan mendekati mereka bertiga dengan langkah tegap Si pencuri sakti yang berpengetahuan luas, sekali pandang segera mengenal kembali orang itu bukan lain adalah salah satu tiang lho perkumpulan Kepang si kakek toya perak tio cawadanya Walaupun begitu dia masih berpura-pura tidak melihat bahkan melanjutkan kembali genya dengan si pek tok cuncu si tongkat perak sama sekali tidak mengganggu kedua orang si lumantua itu Sebaliknya kepada Tan Kya Beng sambil merangkap tangannya menjura berkata, apakah saudara adalah si, 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 siapakah iblis sambung seseorang dengan suaranya yang halus merdu Si kakek tongkat perak adalah seorang ciampue yang mempunyai kedudukan tinggi di dalam bulim Untuk mengatakan anak iblis dan kata ini dia merasa rada canggung sehingga seolah-olah selama setengah harian lamanya tak sanggup untuk mengucapkan sepatah katapun Siapa sangka perkataan selanjutnya sudah disambungkan orang lain Sepasang matuh, Tan Kya Beng yang amat tajam bagaikan kilat dengan cepat menyapu sekejap ke seluruh loteng Mendadak dia menemukan seorang gadis berbaju hijau muda sedang bersantap di dekat jendela Karena dia membelakangi dirinya maka pemuda tersebut tak dapat melihat jelas wajahnya Hanya sebentar saja dia sudah berdiri dan menjura balas memberi hormat Cai Hai Tan Kya Beng, kau orang tua ada petunjuk apa tanyanya? Sepasang matuh yang amat tajam dari si kakek tongkat parak itu segera berkelebat memperhatikan sekejap ke arahnya Lolap ada beberapa perkataan yang hendak minta petunjuk dari saudara Apakah aku boleh membuka bicara silahkan seru pemuda itu sambil tertawa nyaring Mendadak pektok cuncu menoleh dan tertawa dingin Hei, 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 aku kira siapa yang begitu bernyali berani mengganggu kesenangan kami bersaudara minum arak Kiranya kau si pengemis, hei, hei, kau jangan menghina dia adalah J.E.T. yang lo dari Kepang Bagaimana mungkin dia tak suka memandang sebelah matuk kepada kita Dua orang siluman tua sambung Suhe Sin T.O.U sambil tertawa Padahal sejak semula si kakek tongkat parak sudah melihat adanya kedua orang siluman tua itu Cuma saja dikarenakan mereka berdua berpura-pura tidak melihat Maka itu dia pun tidak menyapa Kini mendengar mereka berdua saling berbicara sambung menyambung Mukanya segera berubah hebat Kalian berdua tidak usah menggoda lagi serunya dingin Terang-terangan tadi kalian melihat munculnya aku si pengemis tua Tetapi kalian sengaja berpura-pura tidak melihat Coba kalian pikir siapa yang sudah jual mahal Kalian apa aku si pengemis tua Haaa, haaa, baiklah akan aku anggap perkataanmu Chengli seru Suhe Sin T.O.U si penjuri sakti itu sambil tertawa terbahak-bahak Sekarang aku mau tanya padamu Kau datang-datang mau mencari balas dengan toa kuku Tanpa memberitahu kepada kami dua orang siluman tua Apa ini pun salah kami siap Ini adalah toa kok kalian katanya dengan menyindir Dalam hati si kakek tongkat perak merasa heki bercampur geli Tetapi dia tahu seluruh perbuatan dari kedua orang siluman tua ini Amat aneh dan sukar untuk dihadapi maupun dilayani Dia tidak berani mencari gara-gara dengan mereka justru dirinya Karena tidak ingin mengikat permusuhan dengan manusia-manusia yang tidak suka pakai aturan ini Karena itu walaupun dalam hati dia merasa gelit tapi tak berani ditunjukkan keluar Dia pun rada tertegun sesaat kemudian baru tertawa tergelak-gelak Soal ini kau tidak usah khawatir lagi Aku si pengemis tua datang mencari si Yauko ini bukannya hendak mencari balas Tetapi mempunyai suatu urusan penting yang hendak dirundingkan dengan dirinya Tan Kiabeng yang kuat dia banyak rawal disana lantas mengambil keluar sekeping perak dan dilemparkan ke atas meja Kalau memangnya lo ociampoe ada urusan lebih baik kita cari suatu tempat yang aman Tempat ini bukan tempat yang baik untuk berbicara Kalau begitu aku si pengemis tua akan menunjuk jalan buat saudara-saudara sekalian Mari ikut aku tiga orang tua dan seorang pemuda segera meninggalkan rumah makan itu Dengan dipimpin oleh si kakek bertongkat perak mereka berjalan keluar kota dan menuju ke sebuah gardu yang sudah hancur di tengah sebuah bangunan bobrok Pada waktu dekat ini apakah si Yauhiap pernah bertemu dengan suhumu? Tanya si kakek bertongkat perak itu sambil menghela napas panjang Suhuku apakah yang kau maksudkan? Si Banli Im Bien Lok Tong yang lo olap maksudkan adalah si penjagal selaksali huhong Oh oh kau sudah salah sangka dia bukan suhuku melainkan adalah suhengku Aku berani menjamin sejak kini dia tidak bakal berbuat jahat lagi Perkataanmu ini apakah sungguh HMM dengan seru lingpek Giyok si Yauh dari suhuku aku sudah hukum dirinya selama tiga tahun ini melakukan seratus Perbuatan mulia untuk menebus dosanya Aku rasa dia kini tidak bakal berani membunuh orang HMM Cuma sayang dia tidak suka berubah sebaliknya malah semakin ganas lagi Perbuatannya semakin buas dan kejam Ak-akh, ada urusan begini Mendadak Tantia Beng meloncat bangun dan memandang ke arah pengemis tersebut dengan sinar macu berkilauan Tanpa sebab loolat tega akan mencela orang lain Dia pun lantas menceritakan seluruh kejadian yang baru saja terjadi di dalam dunia persilatan Tan Kiyabeng tahu dengan kedudukan serta nama besar dari si kakek bertongkat perak Dia tidak bakal bicara sembarangan setelah termenung sebentar mendadak dengan marahnya Dia berseru, HMM sekarang aku paham sudah perbuatan ini pastilah dilakukan oleh mereka berdua Yang asli jadi kabur Yang kabur jadi asli siapa? Bukan si kakek bertongkat perak saja yang bertanya dengan kaget sekalipun Pek Tok Chun Chul si Rasul Racun serta Suhe Sin Teol si pencuri sakti pun pada menengok ke arahnya dengan mati melotot Tan Kiyabeng pun lalu menceritakan seluruh pengalamannya sewaktu pertama kali bertemu Muka Dengan si kakek tua berkerudung hitam serta gadis berbaju putih yang berkerudung pula Bahkan mengutarakan sekalian rasa curiga yang terpendam di hati To'ako, tempo hari kau sudah membuang suatu kesempatan yang baik Selah Suhe Sin Teol si pencuri sakti secara mendadak Kalau memangnya Teh Leng Suci adalah dayang yang melayani Teh Leng Hujien pada masa yang lalu Kenapa kau tidak sekalipun bertanya dahulu Hontan Loh Jien ke semuanya menerima berapa orang murid Menurut penglihatan aku si pencuri tua ada kemungkinan si kakek tua berkerudung hitam Itu pun adalah murid dari Hontan Loh Jien Kalau memangnya begitu sambung tektok cuncu si rasul racun dengan cepat Kita harus cepat-cepat mencari dan menangkap si kakek tua berkerudung hitam Maka urusan tidak sukar untuk diselidiki sampai jelas Dengan perlahan Tan Kiyabeng mengelengkan kepalanya Sekalipun kita bisa berkata demikian tetapi bagaimanakah si kakek tua berkerudung itu Aku pun belum pernah menemuinya kita harus pergi kemana mencari diakatannya Semua orang kini jadi terpenting untuk bersama-sama ikut peras otak memecah persoalan ini Mendadak Tan Kiyabeng mendengarkan kepalanya kembali dan ujarnya kepada si kakek bertongkat perak itu Metu-metu keipang tersebar di seluruh penjuru Tahukah kau di mana letaknya perkampungan Tai Gak Cung tersebut? Aku rasa Tai Gak Cung Curada mencurigakan Eh benar jawab si kakek bertongkat perak sambil mengangguk Bila mana kita tinjau dari nama serta kedudukannya di dalam bulim Memang Tai Gak Cung Curada mencurigakan Tetapi orang ini pandai menyembunyikan dirinya Bahkan siapapun tidak pernah tahu di manakah letaknya perkampungan Tai Gak Cung Serta tak seorang pun yang pernah mendatangi perkampungan tersebut Cukup ditinjau dari hal ini sudah membuat hati kita mau tak mau harus menaruh curiga Sejak ini lo ola pun harus lebih berhati-hati lagi menghadapi dirinya Dia berhenti sebentar untuk menghela napas panjang lalu sambungnya Kebanyakan orang-orang bulim semua menganggap si penjagal Selaksali Hulhang adalah seorang pembunuh manusia Sekalipun banyak hal yang mencurigakan terpanjang di depan mata Mereka tak mau merawasinya dan hal ini memang merupakan kesempatan yang amat bagus Buat seorang yang bermaksud mengacau untuk lebih mengeruhkan suasana Kini para jagor dari setiap partai sudah dikirim keempat penjuru untuk mencari tahu jejak kalian berdua Engkoh cilik untuk menghindarkan diri dari keributan yang tak ada gunanya Lebih baik untuk sementara waktu kau menyikirlah Dia mendehem beberapa kali Terakhir tambahnya Pedang pusaka Kiem Cheng Diok Hun Kiem adalah barang berharga yang diincir-incir oleh orang banyak Seharusnya kau jangan berbuat gegabah dengan menyoremkan pedang itu di pinggangmu Nasihat lo olap lebih baik Kasimpan saja benda tersebut di dalam saku perhatian dari lo ociampoe Ini sudah tentu boampoe merasa amat berterima kasih sekali Ujar tan kia beng sambil mengangguk Tetapi maaf aku orang syitan tidak bisa mengikuti nasihatmu itu Aku belum pernah berbuat salah lalu Apa gunanya bersembunyi-sembunyi Apalagi dipikir menghindar pun bukan suatu carry yang baik Tek, tok cuncu yang telah lama tidak angkat bicara mendadak mendengus dingin Beberapa orang itu menganggap kepandayan silat yang dimilikinya sudah cukup dasyat Dan bisa menghadapi segalanya dengan sukses HMM setiap kali ada urusan penting mereka pada berdatangan dengan berkerungun Mesela mereka sendiri tidak suka menggunakan otak Bila mana mereka berani datang cari gara-gara biarlah aku kasih sedikit hajaran buat dirinya Hahaha, aku pun sangat setuju sekali dengan perkataan dari tol aku itu Kalau memangnya tidak pernah membunuh orang baik buat apa harus menghindar Sekalipun kau pernah berbuat sebagai seorang Enghiong hao ohon dan lelaki sejati berani berbuat Tentu berani bertanggung jawab Apanya yang perlu ditakutkan lagi Kini urusan sudah jadi begini Bila mana bisa diberi penjelasan sudah tentu hal itu amat bagus sekali Tetapi bila mana mereka tidak suka pada aturan Maka aku akan hajar mereka kocar kacir dan kalang kabut Beberapa perkataan ini segera membuat si kakek bertongkat perak menggelengkan kepalanya berulang kali Aha, payah, payah pengacau cilik ini sudah diliputi oleh dosa membunuh yang bertumpuk-tumpuk pikirnya Kini ditambah lagi dengan kedua orang siluman tua itu di sisinya Bila mana tidak dibimbing dengan baik Maka suatu ombak belum tenang Angin taupan yang lebih dasyat bakal melanda Hehehe, berpikir sampai situ si kakek bertongkat perak Lantas merasa tak ada persoalan lain lagi yang bisa ditanyakan Dia pun lantas bangun berdiri Si pengemisannya serta Hang Jin Sem Ye U telah berangkat terlebih dulu ke depan Dia meminta Lo Olap untuk sampaikan pada si Yauhia akan beberapa patah kata Dia bilang semua urusan harus bertindak menurut keadaan yang menguntungkan Dan jangan sampai salah melangkah Kini peristiwa tersebut sudah menggetarkan semua jago bulim Ia berkat urusan tidak lama kemudian akan terungkap Dia minta Engkoh Cilik Suka bersabar sejenak Perkataan Lo Olap sudah selesai sekarang juga aku mohon diri dulu Terima kasih atas perhatian dari Lo Chiam Pue Aku merasa sangat berterima kasih sekali Di serutan Kia Beng sambil merangkap tangannya memberi hormat Sejak ini hari bila tidak sampai urusan amat penting Bo Am Pue tidak bentrok dengan orang lain Si kakek bertongkat perak itu pun lantas merangkap tangan Menjurah kepada kedua siluman tua tersebut Kemudian dengan menutulkan ujung tongkatnya ke atas tanah Tubuhnya berkelebat melalui tembok pekarangan berlalu dari sana Setelah si kakek bertongkat perak pergi dengan rasa kecewa Pak Tok Cuncu si rasul racun mengulet Haa yaa, setelah mendengar perkataan dari si pengemis tua yang kecewa itu Maka rasa tegang dan semangatku pun jadi kendor kembali Kini tak ada urusan lagi di sini Ayoh cepat berangkat Buat apa kita tetap tinggal di sini Suhe Sin Teo si pencuri sakti yang kesenangannya Kena dihapus oleh omongan si pengemis tua itu pun Dengan ogah-ogahan melirik sekejap ke arah Seng Pemuda Kemudian bangun berdiri siap-siap Buat apa meninggalkan tempat tersebut Sebaliknya kan Kia Beng sudah terjerumus ke dalam lamunan Dia merasa amat kelusar sekali dengan terjadinya peristiwa ini Dia tidak peduli bagaimana akhirnya kesalahpahaman partai bulim terhadap dirinya Demi ditegakannya keadilan Dia harus campur tangan di dalam urusan ini Bersamaan itu pula dia merasa yakin Kalau peristiwa ini bukan hasil perbuatan dari si penjagal selaksali huhong Untuk mencuci bersih kesalahpahaman jago-jago bulim terhadap partai teh lengbun Dia harus ikut campur di dalam urusan ini sehingga dapat menjadi jelas Sewaktu dilihatnya Suhe Sin Teo si pencuri sakti serta pektok cuncul si rasul racun Sudah pada bangun berdiri mendadak dia berkata Bila mana kalian berdua ada urusan silahkan berlalu terlebih dulu Bagaimana akibatnya Chai Hai tetap akan turun tangan mengadakan penyelidikan Hingga urusan ini jadi jelas Di samping itu aku pun hendak mencari suatu kesempatan untuk bergebrak melawan majikan kereta kencana yang amat misterius itu Aku mau lihat apakah orang itu benar-benar memiliki kepandayan yang amat dasyat sehingga patut mendapatkan pujian Haaa, haaa, bagus-bagus sekali teriak Suhe Sin Teo si pengemis sakti sembari tertawa terbahak-bahak Selama beberapa hari ini aku si pencuri tua memangnya lagi murung Bila mana to aku mempunyai maksud untuk berbuat begini aku si pencuri tua pasti akan mengiringinya dengan senang hati Buat apa aku meninggalkan to aku HMM lo Ohurada tidak percaya kalau cuma dikarenakan seorang kakek tua celaka Serta seorang siluman perempuan sudah cukup untuk mengacau seluruh bulim jadi kocar kacir dan kalang kabut Seru pek top cun cun si rasul racun dengan seramnya menurut penglihatanku dibalik seluruh peristiwa ini pasti ada orak pemimpinnya Ada kemungkinan juga peristiwa ini adalah suatu rencana busuk yang maha besar sekali HMM cuma sayang sifat lo Ohur paling tidak suka campur Tangan di dalam urusan orang lain Kalau tidak aku pun ingin pergi mencari gara-gara dengan otak pemimpin yang menyusun seluruh rencana busuk ini HAA, HAA apa kau kira si pencuri sakti tidak mempunyai pikiran seperti kau seru Suhe Sin Teo si pencuri sakti lagi sambil tertawa tergelak Tetapi kau harus tahu kita berdua sudah tua bangka sedangkan to aku mirip seng suria yang baru saja terbit di ufuk timur Kini kita sudah bersahabat dengan dirinya Ada seharusnya kita pun turun tangan membantu dirinya melenyapkan kejahatan di dalam bulim Dan bantu dirinya angkat nama di dalam dunia kangau di atas wajah pek top cun cun si rasul racun yang hijau pucat Dan amat menyelamkan itu mendadak terlintaslah satu cahaya terang Perkataan besedikit pun tidak salah, kalau begitu kita kerjakan demikian saja teriaknya Nada suaranya amat teguh dan tegas, jelas persahabatan antara si siluman tua yang memusingkan kepala orang bulim dengan tankia bang ini Dari suatu perkenalan yang aneh kini barulah menjadi ikatan persahabatan yang akrab sekali Su Hei Sin Teol si pencuri sakti yang melihat perkataannya berhasil menggerakan hati pek top cun cun si rasul racun dia kembali berkata Hei sular beracun kepandayan silatmu dan kepandayan silatku adalah seimbang sehingga selamanya sukar untuk menentukan siapa menang siapa kalah Bagaimana kalau sekarang kita mengadakan suatu taruhan lagi pada waktu seperti ini siapa yang punya waktu untuk bertanding dan bertaruh dengan dirimu Lebih baik kita bicarakan urusan penting yang ada di hadapan mata